Indikator seseorang itu dikatakan sudah mulai kesem-sem berat dengan dunia dan bisa menjadikan dia lepas dari keimanan kalau kesem-semnya dan kasmaranya itu sudah terlalu berat, jauh lebih berat daripada kepada Allah. Yaitu adalah ketika dia memiliki sifat dalam satu riwayat yang panjang di mana Rasulullah mengatakan dia itu asadun finnahar, dalam satu riwayat disebut himarun, dia itu kemudian kayak singa atau kayak himar di waktu siang Pak. Tapi ketika di waktu malam maka dia sebagaimana juzah, juzah itu bangkai. Artinya orang itu kalau kemudian sudah kesetrum dengan kecintaan kepada dunia itu yang kedua itu apa? Maka aktivitas yang dia lakukan dan dia kerjakan yang dia uber-uber tiap waktu itu ya urusan dunianya itu. Dan Rasulullah memberikan dua sifat yang bergandengan, dia kayak singa. Artinya itu apa? Kalau sudah siang, kuku-kukunya itu mencakar kaki-kaki kehidupan. Dia siap pindah dari ujung timur ke ujung barat, ujung utara ke ujung selatan. Hanya untuk mendatangi setiap kemungkinan di situ ada duit. Sebenarnya ini enggak apa-apa, bagus. Tapi bergandengan dengan sifat yang berikutnya. Juzah, tapi kalau sudah malam itu kayak bangkai. Kalau kita kemudian, Pak, semangat untuk mencari dunia supaya kemudian semangat mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Tapi malamnya tidak menjadi bangkai. Tidak ada masalah itu. Tapi kalau orang itu sudah kesemsem dengan dunia itu, saking lelahnya dia ketika ngejar dunia. Di waktu siang, ketika dia bangun tidur, langsung yang dipikir dunia. Terus dikejar, terus itu dunianya itu. Ibarat kata, kompasnya itu muter. Seperti gangsingan. Dari timur ke barat, barat ke utara, utara ke selatan. Terus, tepat ketika matahari tenggelam, pulang kelelahan dia tidur. Dan ketika tidur, tidak pernah mampu bangun untuk bermunajat kepada Allah. Di waktu sepertiga malamnya atau di waktu subuhnya. Sudah kayak bangkai, Pak. Kalau kemudian kita tidak tahajud dan tidak witir, satu, dua bulan, tiga bulan, wajar lah. Tapi kalau orang itu sudah sampai bertahun-tahun, dan mereka merasa kehidupannya normal-normal saja ketika tidak pernah bangun, pada sepertiga malam. Kata Rasulullah itulah salah satu sifat penduduk neraka yang aku lihat. Kalau malam itu bangkai. Tapi kalau siang, jangan tanya. Oh semangat yang luar biasa dia. Dan itu kemudian didapatkan oleh setiap orang ketika mereka sudah kesetrum berat dengan masalah urusan dunia itu. Makanya Masya Allah ya, disitu kita faham ikhwan. Nyari dunia itu pun juga ada rakaran waktunya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kita ini kalau tawakal mencari rezeki itu sebagaimana tawakalnya burung. Dan Rasulullah kan menyebutkan waktunya kan. Gimana tawakalnya burung? Takutuhimason wataruhobitonan. Pergi pagi kosong, pulang sore hari penuh. Berarti berapa takarannya? 8 sampai 10 jam. Maksimal 12 jam. 11 jam sudah. Takaran burung pergi pagi pulang sore. Tapi kadang-kadang ada orang itu perginya pagi, pulangnya tengah malam. Burung apa itu? Burung handuk. Kalau sekali dua kali, satu kali dua pekan, itu normal. Tapi ada orang yang gaya kerjanya itu kayak gitu. Bertahun-tahun kayak gitu. Maaf ya Pak, kalau sekali dua kali Bapak ada rapat, malam pulang, memang itu wajar. Kalau satu dua bulan itu masih normal Pak. Tapi bertahun-tahun gaya kehidupannya kayak gitu. Kita lupa takaran nyari duit itu sebagaimana takarannya burung. Rasulullah nyebutkan. Rasulullah itu kalau nyindir kita itu kan lembut. Takutuhimason wataruhobitonan. Perginya pagi, pulangnya sore. Nabi itu enggak kasar kalau ngomongin dan ngajarin umatnya itu enggak kasar. Weh, dengan kayak babi. Nabi itu Nabi. Nabi itu lembut Pak. Makanya kita yang harus paham. Karena orang yang pintar itu dengan satu isyarat itu paham. Oh, berarti takarannya sudah dibuat oleh Allah. Orang kalau sudah kemudian kesetrum dengan dunia, itu Masya Allah Pak. Tidak peduli itu dia. Malam terus bangkit, terus di waktu malamnya. Dia tidak pernah bermunajat kepada Allah. Akhirnya malamnya itu hanya menjadi bangkit. Terus tidak kemudian pernah menjadi membaik. Ahlan wasahlan, Masya Allah. Bapak, Masya Allah. Aman tak ketemu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian itulah yang kita dapatkan. Jadi kemudian akhirnya kalau kemudian kita dalam kondisi kesetrum dengan dunia itu yang terjadi. Ustadz saya itu bersemangat nyari rezeki. Emang enggak boleh? Boleh ahli. Enggak apa-apa. Tapi malam itu enggak boleh kita luput. Enggak bersolihin. Biasanya orang soli itu bangun. Makanya kalau kemudian orang sudah kesetrum. Sampai kemudian akhirnya apa? Maghrib. Sulat maghribnya di waktu isyak. Sulat isyaknya di waktu duha. Sulat subuhnya di waktu duhur. Karena sudah kemudian berantakan itu. Dan semacam itu kemudian sudah indikator cinta sama dunia. Kesetrumnya itu kebangkapan. Terima kasih telah menonton!